Bapak Pendeta Rahab bersama dengan Ina, yang kami hormati, yang kami cintai, kunang kami, Pak Kami, Pendeta Silapan dan Inang Bawang. Karena hukum saya baru Silapan, Bapak Pendeta, ada para mana di sini, Bapak Pendeta Silapan, Bapak Pendeta Silapan, Bapak Pendeta Silapan, Bapak Pendeta Silapan dan Inang Bawang. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Silapan dan Inang Bawang. Dan kami menghadir bersama kita pada malam ini. Bapak Pendeta Silapan dan Inang Bawang. 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 Bapak Pendeta Silapan dan Inang Bawang Ada cara berdiri termesos Lalu dia mengatakan Akan ada cara kemaktian disana Yang dipersiapkan oleh Mama Regina Dan menjadi pandang Itulah sekitar jam tengah tujuh Saya tahu peristiwa Karena Kalaupun saya pakai Saya seperti ini adalah Dalam keadaan Suatu situasi yang sama sekali Saya tidak mengerti Saya tidak tahu Tetapi Malam ini Saya merasakan Bahwa Tuhan sangat besar Karena malam ini Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang saya cintai Dan malam ini saya dengarkan Satu khutbah yang sangat luar biasa Dari Bapak Pendeta Rahat Yang mendorong kita semuanya Agar bisa Semakin betah Dan Tuhan yang hidup Dan hidup Terima kasih Terima kasih Bapak Pendeta Rahat Atas khutbah Yang sangat luar biasa Yang disampingkan pada malam ini Dua kami Bapak Pendeta Tuhan akan hidup Tapi pada hari ini Usia yang saya pikir Masih sangat muda Karena saya sendiri sama sekali Dia menyatakan bahwa saya Sudah sampai dengan Umur 11 tahun Saya pikir saya masih Masih muda Tapi Kalau saya lihat Bapak Pendeta Rahat Ternyata Saya sudah punya Bapak Pendeta Rahat Terima kasih Tetapi Tetapi Saya sangat-sangat Menyadari Bahwa tidak ada satu langkah pun Dalam kehidupan saya Yang tidak karena Dengan Pengelolaan Tuhan Satu tahun Terakhir ini Saya Sungguh-sungguh Merasakan Tetapi Tuhan Sangat baik Kepada saya Bahwa Tuhan Sangat banyak Menolong saya Dan Tuhan Sungguh-sungguh Sangat banyak Bekerja Untuk kehidupan saya Saya Yang ingin bersaksi Pada malam ini Di hadapan kita semuanya Tetapi Tuhan Yang bekerja Buat kami Buat saya Beribadi Selama Ketua Panitia Jubilium 150 tahun Dan Apa yang terjadi itu Lebih indah Dari apa yang Tuhan Tuhan Sangat baik Ketika Saya Mulai Merasa Bahwa banyak Teman-teman Yang mulai Melupakan tugasnya Dalam rangka Jubilium 150 tahun Tapi Tuhan Memberikan Dan menyuruh Teman-teman Yang tidak Tidak pernah Saya duga Untuk ternyata Bekerja bersama Dengan kami Di Kepanitia Jubilium 150 tahun Kami sungguh Sangat-sangat Terima kasih Pada Tuhan Sehingga Semua acara Semua kegiatan Dan semua rencana Yang kami lakukan Berjalan Dengan Pada Semua Teman-teman Panitia Berjuang Habis-habisan Dan Yayasan Suri Kebenaran Kita semua Benar-benar Di Suruh Tuhan Untuk bersama Dengan Panitia Untuk melakukan Semua kegiatan Khususnya Wakti Kesehatan Yang kami lakukan Selama setahun Dalam rangka Jubilium 150 tahun Ada Perlui 93.000 orang Yang dilayani Selama Perayaan Jubilium 150 tahun Banyak Saudara-saudara Yang Datang Sendiri Untuk Memberikan Tenaga Dan Fikirannya Serta Apa yang Ada padanya Untuk ikut Persalahan Kami Dalam Jubilium 150 tahun Tuhan Sangat Baik Tuhan Akan Memberikan Berlipat Berkat Sejahtera Buat Semua Pribadi Yang telah Memberikan Dharma Bakti Pikirannya Tenaga Untuk Kegiatan Yang bagi Saya Sungguh Merupakan Kegiatan Yang sangat Berat Tetapi Tuhan Membuat Itu Menjadi Sangat Bila Kesaksian Yang kedua Dalam hidup Saya Dalam Satu Tahun Ini adalah Bahwa Saya Sudah Tua Bulan Tidak Bisa Membaca Tidak 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 Bisa Melihat Setelah Bekat Bahkan Saya Tidak Bisa Melihat Nasi Yang Ada Di Harapan Saya Selama Kurang Lebih Dua Bulan Dan Saya Sudah Berubat Mata Kemana Di Medan Tetapi Mata Saya Tidak Pernah Sampai Saya Berubat Ke Satu Negara Kurang Lagi Satu Minggu Katanya Negara Yang Terbaik Untuk Penyakit Mata Saya Kembali Dari Sana Juga Tidak Ada Hasil Gap Tetapi Ada Sahabat Saya Yang Saya Cintai Yang Hari Ini Bersama Dengan Kita Dokter Horas Raja Bumbu Memberitahu Ke Saya Ada Seorang Dokter Yang Pernah Beliau Ketahui Mengobati Merpua Beliau Tolong Bapak Negolan Kesan Saya Kesan Dan Hanya Dengan 139 Rupiah Obat Saya Saya Bisa Sembuh Beliau Perbuat Lenggarna Kekuatan Tuhan Luar Biasa Tuhan Yang Seri Kepala Bagi Saya Karena Nyalah Malam Ini Saya Kembali Bersaksi Bahwa Tuhan Sangat Baik Tuhan Sangat 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 Panjang Kasihnya Sangat Panjang Tangannya Untuk Memberikan Kesehatan Memberikan Dokuman Kepada Kami Sang Khusus Saya Pribadi Terima Kasih Tuhan 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 Berkat Yang Kau Berikan Kami Sangat Berterima Kasih Atas Tuhan Yang Berikan Berkat Yang Berlimpah Buat Para Bapak Buat Saudara Saya Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Dalam Hidup Dan Hidupan Para Bapak Saya Berdoa Semoga Tuhan Tuhan Sementiasa Melimpahkan Berkatnya Buat Kita Semua Saya Pikir Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Sekali Lagi Atas Semua Kehadiran Para Bapak Dan Ibu Terima Kasih Atas Waktu Yang Para Bapak Dan Ibu Berikan Untuk Hadir Pada Malam Ini Yang Saya Tahu Oh Ada Pertandingan Malaysia Dan Indonesia Yang Sangat Pai Yang Seharusnya Tidak Boleh Dilewankan Tetapi Karena Undangan Putri Saya Undangan Nadi Saya Dari Panik Para Bapak Dan Ibu Berkenaan Untuk Untuk Tidak Menonton Satu Pertandingan Akbar Yang Yang Tidak Mungkin Akan Kembali Dalam Jaman Ini Semua Itu Karena Kebaikan Hati Dari Bapak Dan Ibu Saya Sampaikan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Salam Tidak 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 Tidak